Istri yang tidak mencintai suaminya apakah tidak akan pernah mencium bau syurga? Masya Allah Ini bagaimana statusnya nih? Istri yang tidak mencintai suaminya Ya sakit hati suaminya Sesungguhnya hendaklah kita Jikalau memang di awal pernikahan Kita memang tidak cinta, enggak usah lanjut Jangan pula diterima pinangannya segala macam Tapi paksaan orang tua nih Walaupun dipaksa, ini salah orang tua Orang tua enggak memahami Kondisi si anak Bahkan dalam fikir ya Termasuk boleh si anak perempuan Kalau dipaksa dike oleh anaknya Untuk menolak Kenapa? Karena si wanita Itu punya hak untuk memilih siapa pasangannya Kalau si orang tua memaksa Maka tidak ada hak baginya untuk Menerima atau mentaati Ya perintah orang tua tersebut Ini adalah perkara yang khusus ya Kasus-kasus khusus dimana seorang anak Boleh untuk tidak mentaati Orang tuanya Ya karena pernah kejadian Pada zaman Nabi SAW Ada seorang anak perempuan Dipaksa nikah oleh Orang tuanya Kemudian si anak perempuan tadi Melaporkan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Orang tuaku memaksaku nikah Kepada orang yang tidak aku cintai Tidak aku sukai Kemudian Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada si anak tersebut Untuk melakukan Untuk melakukan Rumah tangganya atau meminta cerai Ini pembolehan dari syariat Terhadap anak yang dipaksa nikah oleh orang tuanya Dari awal makanya perlu ilmu Jadi kita terus belajar Dan bisa kita paham Mengenai bagaimana sikap kita dalam Kalau kita menghadapi kasus-kasus seperti ini Dan dengan cara Salah satu cara belajar adalah bertanya Tanyakanlah kepada ahli zikr Ya kepada pakarnya Kalau dia kamu tidak mengetahui Walaupun yang di depan ini bukan pakar Kemudian Apakah ada hadisnya Tidak ada hadisnya Kalau seorang istri tidak mencintai suami Maka tidak akan mendapatkan baunya surga Ya cinta tidak bisa dipaksakan Mungkin suaminya tidak pandai mendapatkan hati istrinya